Intro ICR1 kemarin tuh sempet di buff juga ya kalau gak salah buff itu sama sama BK57 tapi senjata ini waktu gue coba awal itu damage nya bener-bener gak ada dan kemarin kalau gak salah buff nya itu berhubungan dengan damage kalau gak salah range damage ya ada perubahan range damage sama BK57 jadi kalau dipake untuk jerak jauh dia damage nya masih ikut stabil sebenernya kalau gue liat kelebihan ICR ini adalah dia stabil banget ya recoil nya itu hampir gak ada cuma ya masalahnya ada di damage ya kalau menurut gue damage nya itu bener-bener imut-imut banget dan menurut gue juga kalau misalkan kalian depan-depan sama musuh itu udah hampir susah dipastikan kalian bisa bunuh musuh apalagi ada perbedaan senjata misalkan musuhnya pake SMG gak usah MS-MC deh misalkan pake RUS atau pake PDW ICR itu menurut gue bener-bener gak bisa berbuat apa-apa untuk jerak deket ya di fire bisa cuma tetep aja itu dari damage ada perbedaan yang cukup jauh lah dengan AR-AR lainnya ataupun dengan SMG-SMG liat bunuhnya itu lama banget bener-bener lama banget bunuhnya kalau dibandingkan sama AKH-27 atau mungkin sama yang kemarin ASM-10 atau juga mungkin sama LK-24 atau BK57 menurut gue damage nya cukup jauh ya atau damage yang dihasilkan lah jangan liat statistiknya ya tapi damage yang dihasilkan cukup jauh karena emang fire rate nya yang kurang gede dan damage nya juga yang kurang gede dia hanya menang stabil doang dan menurut gue dari kemarin pas ada buff di ICR ini gue liat juga orang jarang yang bahas ya karena emang senjatanya yang pertama gak populer walaupun emang banyak-banyak banget skin-skin keren kemarin tuh awal-awal kan ICR yang biru tuh ya yang glowing-glowing biru itu kalau gak salah pertama kali Lucky Draw kalau gak salah ya gue agak lupa pertama kali Lucky Draw itu kan senjata yang wah banget senjata yang mahal banget dan sempet juga digadang-gadangkan sebagai senjata pay to win kalau menurut gue ya senjata ini waktu gue cobain ya dulu kan gue gak tau waktu gue cobain itu dia menang di stabil dan recoil nya serta pelurunya lurus-lurus aja gitu kan dalam kondisi apapun dan enak nembak ya cuma yaitu musuhnya susah banget mati beneran mungkin kalau kalian main bukan lawan manusia ya ini gue main PDM biasa temen-temen kebetulan kayaknya nih musuhnya bukan manusia semua dan ya gampang-gampang aja gitu kan bunuhnya karena emang musuhnya bukan manusia bukan yang gampang ngehindar-ngindar yang lompat-lompat ya mereka hanya lurus-lurus aja tapi kalau misalkan gue cobain gitu ya gak usah rank nih tapi main match biasa yang itu isinya mungkin ada orang 2-3 ya itu bener-bener susah banget untuk nembaknya gue udah cobain di beberapa match yang ada itu gue mati mulu gitu kan gue nembak duluan tapi yang ada gue cuma jadi keliatan sama musuhnya dan musuhnya nge-counter gue gue cepet banget matinya entah musuhnya pake PDW atau pake RUS mungkin ini sebenernya udah cukup bagus ya kalau misalkan senjata ini mungkin punya sedikit fire rate yang lebih tinggi atau mungkin punya damage sedikit yang lebih tinggi mungkin kalau senjata ini di buff sekali lagi kira-kira gue berpikir mungkin bisa mirip sama LK24 ya mirip sama LK24 LK24 kalau sama ICR ini ya menurut gue ya tetap better LK24 gue sekali lagi gue gak liat started sikit temen-temen ya tapi gue dari apa yang gue rasain mengenai ICR atau mengenai LK24 LK24 menurut gue lebih bagus dibandingkan ICR ini dari performanya terutama ya dari performanya dari damage-nya dari fire rate-nya tapi ya ICR itu mungkin kalau kalian mau belajar senjata assault rifle yang stabil ICR mungkin cocok buat belajar temen-temen ya karena memang stabil banget nah nanti misalkan udah enak pake ICR kalian mungkin bisa pake AK-17 pake type 25 yang mungkin dari segi recoil jauh lebih tinggi dan dari stabilitasnya juga jauh lebih rendah ya lebih goyang gitu jadi ICR ini walaupun di buff ya persepsi gue ya atau tanggapan gue kayaknya orang tetep gak akan ada yang pake kecuali emang mungkin nanti pertengahan season akan dapet buff lagi mungkin damage-nya naikin atau fire rate-nya naikin ya kita liat nanti aja sih kalau emang dari publisernya sorry dari developernya berniat untuk ngeluarin skin atau mungkin berniat untuk membesarkan ICR ini ya kalau kita liat sekarang kan pasti yang sering dipake adalah type 25 AK-17 atau mungkin juga ada KN44 dan kemarin yang paling berasa waktu di buff adalah ASM10 gitu nah oke teman-teman kira-kira itu aja mengenai ICR-1 untuk attachment yang gue pake saat ini gue pake stock teman-teman lalu pake quickdraw dan juga pake FMJ jadi gue gak pake foregrip karena emang senjatanya udah stabil banget mungkin ke depannya gue akan coba untuk pakein laser mungkin ada yang bingung laser sama foregrip bedanya apa sama-sama namanya akurasi kan ya kalau laser itu ngebuat peluru lo lurus sebarannya sebarannya lebih lurus dibandingkan tanpa menggunakan laser kalau foregrip itu buat nahan recoil nah kira-kira gitu teman-teman ya untuk bedainnya oke teman-teman kira-kira itu aja yang gue sampein nanti nextnya gue mau bahas laser juga kenapa gue sekarang mungkin mau coba pake laser nanti akan gue bahas di video selanjutnya juga dan sampe jumpa lagi kalo udah pertanyaan bisa langsung DM Instagram gue ya tapi mohon maaf kalo misalkan agak-agak slow respon karena ada beberapa kesibukan saat ini dan sampe jumpa di video selanjutnya ya bye-bye 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 bye-bye